Hasil Real Madrid vs Inter Milan penyisihan grup Liga Champions berakhir dengan skor 2-0, Rabu, tanggal 8 Desember 2021, Dini Hariwip. Berlangsung di Santiago Bernabu, Real Madrid berhasil membuka keunggulan melalui sepakan Toni Kroos dari luar kotak penalti Porto pada menit ke-17. Real Madrid menggandakan kedudukan di babak kedua melalui pemain pengganti, Marco Asensio. Tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti menghujam deras ke pojok kanan gawang Handanovic. Tim asuhan Carlo Ancelotti lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status juara grup D, diikuti oleh Inter Milan dengan status runner-up. Pada menit ke-17 publik tuan rumah akhirnya bergemuruh setelah Toni Kroos mencetak gol indah ke gawang Handanovic. Berawal dari pergerakan Luka Modric dari sisi tengah lapangan, dia mengirim umpan pendek ke Rodrigo di sisi kanan. Pemain muda berhasil berusia 20 tahun itu mengirimkan umpan diagonal ke sisi kiri yang diterima Toni Kroos. Toni Kroos yang berdiri tanpa kawalan pemain Inter Milan di luar kotak penalti melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kiri gawang Handanovic tanpa bisa dihalau. Skor 1-0 untuk Los Blancos, julukan Real Madrid. Tertinggal satu gol, tim asuhan Simone Inzaghi meningkatkan intensitas serangan dari berbagai sisi. Upaya Nicolo Barella dan kolega masih terbentur dengan rapatnya pertahanan Los Blancos. Skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Setelah jeda turun minum, Inter Milan berupaya untuk menyamakan kedudukan. Peluang pertama dari Nicolo Barella masih melambung dari gawang Courtois. Pada menit ke-63, Inter Milan harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang dikeluarkan wasit untuk Nicolo Barella. Dia harus keluar lapangan lebih dulu karena melakukan pelanggaran berbahaya terhadap pemain Inter Milan. Pada menit ke-80, pemain pengganti Marco Asensio berhasil menggandakan keunggulan Real Madrid atas Inter Milan. Tembakan kerasnya dari luar kotak penalti mengarah ke tiang jauh sisi kanan Inter Milan yang tidak bisa dijangkau Handanovic. Skor 2-0 untuk keunggulan Los Blancos bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!